Kiri khas masing-masing dengan sebutan yang berbeda-beda. Suku Batak Toba menamakan tenunan mereka Ulos. Suku Karauwis, Simalumun menamakan Zio, Pak Pak Olet, dan Suku Melayu dikenal dengan nama Spongket. Proses pembuatan maupun peralatan tenun ikat masih sederhana dan lazim dikenal dengan istilah gedongan. Semua kerajinan ini harus terus direstarikan dan dikembangkan agar keberadaannya tidak punah.